Halo guys, balik lagi bersama saya Raka disini kita akan lanjutkan video kemarin kemarin kan udah membuat thumbnail terus cara memasukkan thumbnail ke IOT Studio sekarang yang ketiga itu cara mengedit video di PowerDirector disini kita belajar mas kita masih belajar juga sebelum melakukan videonya alangkah baiknya jangan lupa subscribe like jangan lupa klik loncengnya untuk menerima notifikasi semua video oke disini kita contohin nih gimana caranya download aplikasi PowerDirector dulu yang langkah pertamanya disini kita cari playstore powerdirector nah kita teruskan aplikasi dan game kita cari powerdirector nah disini kan update saya kan gak mau update oke kita link deskripsi ada oke linknya PowerDirector oke disini kita langsung aja buka aplikasinya soalnya saya sudah download aplikasinya di playstore powerdirector sudah masuk di aplikasinya nah disini kita langsung aja buat video baru nah disini nama videonya proyeknya kita cari cara mengedit video nah disini rasionya video ada 16 banding 9 itu tiduran 9 banding 16 itu berdiri 1 banding 1 itu kotak oke kita langsung aja pilih 16 banding 9 terus kita kalian tuh dimana file videonya ada di bluetooth DCM atau di video atau di kamera atau di musik kalau saya di kamera kita langsung aja kita pencet nah disini ada yang ini kita pencet ini ada tanda plus itu untuk menambahkan kita aja pencet langsung nah disini sudah jadi kita kembali kita kembali nah disini ada mob nah disini ada tulisannya ada tipsnya kalau yang tanda panah kekiri itu kembali anda dapat membuat video di halaman baru ada 3 pilihan lagi terus ketuk untuk mengakses media anda mengambil video atau foto merekam sulih suara dan melihat judul dan efek yang tersedia terus kita pencet lagi nah disini ada simpan video yang gabar video terus pengaturan ketuk untuk mengakses fungsi lain seperti mencampur seperti proyek dan lain-lain kalau urungkan itu kalau urungkan itu kayak kalian mau udah ngecut video tapi ah nggak jadi ya kita urungkan kembalikan semula videonya terus sebelum di save ya kalau di save beda lagi tapi kalau yang putar dan jeda itu kalian misalnya memulai video atau menyetop video ini ya disini ada seret content ke timeline untuk mengedit gunakan gesture mencubit untuk mengubah besar tampilan timeline oke nah entah lu minta ya nah disini kan videonya sudah ada kita langsung aja edit misalnya Kak gimana sih kalau mau tambahin kayak subscribe 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 nah untuk disini oke jangan lupa subscribe like jangan jangan maksudnya yang itu bukan yang kayak amitas yaitu nah ini kita langsung aja kita video terus ke eh untuk ytx saya disini udah siapin yang screen kirinya disini ada yang putar balikin tuh putar balikin nah kita disini kita ini untuk pemperbesar nah disini kita pencet pensil lagi terus kita ke kunci chroma misalnya kita ke kunci chroma terus kita gunakan alat memilih untuk memilih warna terus untuk menghapus warna oke kita kembali lagi baru kita pencet save terus gimana kita main like sama juga kalian disini kembali lagi tempat yang biru yang dibawah itu nah kita pencet ke gambar tadi kan ke video sekarang ke gambar terus kita ke untuk yt terus ke ini ke like kalian kalau like itu misalnya itu kalau di poddirector kalau file kalian misalnya kayak saya nih ini kan ada sticker bawahnya ini like nya rusak kayak gini kalian bisa download di google atau dimana oke kita lanjutkan aja terus kak kalau gimana kak kalau mau nambahin sosial media kita di video oke kita langsung aja kita ketuk lagi yang ini kita pencet terus kita pencet ke gambar kita scroll lagi ke bawah terus kita pencet tapi ini naruhnya kita di bawahnya sub kayak gini biar tidak di samping sub atau di samping like ya kita ada di bawahnya kita cari nah ini sosial media kita ya kita taruh disini sebelumnya saya hapus screennya nah kita pencet 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 lagi kita pencet lagi alatnya kita tekan warnanya nah jadi kembali kita simpan baru simpan timeline oke ini ada tanda bulat itu kita scroll ke kanan ke kiri sampai video akhirnya dimana nah nah ini udah jadi bagaimana buat nanti lagu oke kita setel lagu nah disini ke musik ke back sound yt kita pakai how begin terus dari cylinder partner kita tekan aja kita kembali terus kita scroll ke kanan terus ada ini kita pencet kita potong ada yang tanda cutter ini kita pencet lagi ini ada tanda tong sampah kita pencet nah kita buang nah jadi oke kita simpan timeline nah disini kita setel wah gedean ternyata gedean oh kita kecilin oh gimana kecilinnya kita pencet pensil kita volume kita ke 3 4 kita simpan lagi oke jadi oke 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 maka Jangan lupa subscribe, like, komen Jangan lupa sudutkan loncengnya Untuk menerima notifikasi semua video dari saya Oke, bye-bye Terima kasih telah menonton